Intro Di video kali ini, kita akan membahas Jenis-jenis zombie yang ada di game Dying Light 1 Terdapat 3 tipe zombie Di game ini, yang pertama Adalah tipe common infected Atau zombie biasa Yang kedua adalah Tipe uncommon infected Adalah zombie yang memiliki Kemampuan khusus dan dapat Meledakkan diri ataupun Mengeluarkan racun Dari mulut mereka Dan yang terakhir adalah tipe Night infected, zombie yang Sangat berbahaya dan hanya akan Muncul pada malam hari Mari kita mulai dari zombie Tipe common infected terlebih dahulu Di urutan pertama, kita ada Biter Biter adalah korban dari haran virus Yang telah terinfeksi cukup lama Dan menyebabkan hilangnya Kemampuan berlari mereka Ciri-ciri paling umum adalah Hilangnya rambut Zombie jenis ini akan menyerang dengan Mengayunkan tangan mereka ke arah player Satu atau dua zombie ini sebenarnya tidak masalah ya Tapi akan menjadi berbahaya Jika zombie ini bergerombol Di dalam jumlah yang banyak Nah, zombie biter sendiri Juga terbagi dalam beberapa versi Versi yang paling bawah Atau yang paling lemah Dari zombie biter Ialah yang kulitnya berwarna abu-abu Mereka memiliki kecepatan paling lambat Dan menyebabkan damage Paling kecil Di antara versi zombie yang lainnya Kemudian versi kedua Dari biter Yang sedikit lebih kuat Terlihat jelas Jika warna kulitnya Masih belum berubah Ini menandakan Bahwa darah masih mengalir Di tubuh mereka Dan mereka mempunyai Cukup asupan oksigen Hasilnya Mereka bisa bergerak Dengan sedikit lebih cepat Versi ketiga Dari biter Biasa disebut Toxic biter Tubuhnya berwarna hijau Mereka membawa racun Di dalam tubuh mereka Sekaligus Memproduksi bakteri Dan ini dapat menyebabkan Efek racun Kepada korban yang tergigit Kemudian ada versi keempat Dari biter Yang nampaknya Mengabaikan ilmu sains Adalah Burning biter Yang kebal terhadap api Setiap manusia yang menyentuhnya Akan langsung menderita luka bakar Tingkat dua Dan tiga Saat malam telah tiba Sebagian zombie biter Dapat bermutasi Ke versi yang lebih berbahaya Mereka diketahui Sebagai Night walkers Alhasil Kemampuan mereka Jauh meningkat Dari segi kecepatan berlari Maupun kemampuan Untuk parkur Melompati bangunan Dan mengejar player Ada dua Atau tiga hal Yang menyebabkan Biter Bisa bermutasi Atau berubah Menjadi night walker Yang pertama Adalah Di saat Kalian Berlari dari kejaran Biter pada malam hari Semakin banyak zombie Yang bergabung Dalam pengejaran Semakin tinggi pula Mereka akan bermutasi Ke night walker Kemudian Semacam suara keras Entah itu tembakan Ataupun ledakan Juga akan berpengaruh Dalam proses Mutasi tersebut Tapi Walaubagaimanapun Biter yang bermutasi Menjadi night walker Mempunyai batasan manuver Dikarenakan struktur otot Mereka yang mulai Terdegradasi Masih dalam kategori Zombie yang umum Atau Common infected Adalah Virals Viral Adalah zombie Yang masih baru saja Terinfeksi Mereka terkadang Sadar Dan berbicara Layaknya manusia Namun dalam sekejap Kesadaran mereka Menghilang Dan Menyerang player Dengan tingkat Keagresifan yang hampir sama Seperti night walker Mereka dapat lari Dan mengejar player Dengan melompati Beberapa bangunan Yang masih dalam Kategori ringan Kemudian Ada gas tank Mereka ini adalah Unit petugas medis Yang dikirim ke kota Haran Namun terbunuh Dan akhirnya Menjadi zombie Pergerakan gas tank Sama seperti Biter Dia relatif lambat Semenjak Zombie ini Tidak bisa Melepas helm mereka Hal ini Mencegah mereka Agar tidak Menggigit player Tapi Baju tersebut Juga membuat Mereka anti peluru Dan juga Susah untuk Mengknockdown mereka Dengan menggunakan Senjata tajam Cara efektif Untuk mengalahkan zombie Ini adalah Arahkan serangan kalian Ke gas oksigen Yang ada di Punggung mereka Jika kalian Hancurkan tabung Gas oksigen tersebut Benda itu Akan meledak Jadi bersiaplah Untuk mengambil Langkah mundur Tapi Ledakan ini Juga akan Menyebabkan Zombie-zombie lain Berdatangan Oke Sekarang kita Move on Ke zombie Tipe Uncommon Infected Atau Zombie yang Tidak biasa Bertubuh Besar Setinggi Delapan kaki Adalah Gon Nampak Berpenampilan Seperti pekerja Dengan tubuh Yang besar Membawa Objek berat Seperti palu Pergerakan Relatif lambat Namun Tingkat pertahanan Dan juga Serangan mereka Cukup tinggi Senjata tajam Direkomendasikan Untuk melawan mereka Next Kita ada Todd Zombie ini Berperut besar Dan mereka bisa Menembakkan racun Berwarna hijau Tembakan rudahnya Bisa kalian hindari Dengan cukup mudah Asal kalian bisa Menjaga jarak Yang cukup Mutasi Atau Evolusi Selanjutnya Dari zombie ini Adalah Bill's above Yang dimana Ukuran tubuh Serta kemampuannya Akan jauh Meningkat Kemudian ada Demolisher Adalah zombie Dengan ukuran Terbesar Yang bisa Kalian jumpai Kekuatannya Mampu Merubuhkan Tembok Ataupun Melempar Kendaraan Hingga jarak Yang cukup Jauh Serangan zombie Ini Relatif lambat Dan bisa Dengan mudah Kalian hindari Asal Tahu Timing Yang tepat Demolisher Dapat Bermutasi Menjadi Holler Ataupun Behemoth Ukuran Holler Sedikit Lebih besar Dikompar Dengan Rata-rata Demolisher Dan untuk Behemoth Sendiri Adalah Hasil Mutasi Terakhir Dari Demolisher Dan juga Holler Ukurannya Juga Berbeda Dan Jauh Lebih Besar Masih Dalam Kategori Uncommon Infected Selanjutnya Kita Ada Bomber Basically Dia ini Satu jenis Dengan Zombie Byter Bedanya Adalah Setiap Kalian Berada Didekat Bomber Zombie Ini Akan Meledakkan Tubuhnya Ledakannya Sendiri Mencakup Area Yang cukup Luas Sekaligus Menghempaskan Zombie Yang berada Di sekitar Area Tersebut Bomber Juga Bisa Meledak Jika Ia Terkena Serangan Direkomendasikan Untuk Menggunakan Serangan Jarak Jauh Untuk Mengalahkan Zombie Ini Selanjutnya Ada Zombie Screamer Wujudnya Mirip Seperti Anak Kecil Namun Kekuatan Dari Teriakannya Yang Paling Mematikan Teriakannya Dapat Membuat Player Seperti Terkena Efek Flashbang Atau Terstun Sementara Dan Karena Teriakannya Yang Keras Screamer Dapat Mengundang Zombie Zombie Yang Lainnya Jika Kalian Terlihat Oleh Zombie Ini Disarankan Untuk Segera Menghampirinya Dan Dengan Cepat Menakan Action Key Untuk Segera Membungkam Zombie Screamer Ini Dari Uncommon Infected Sekarang Kita Beralih Ke Night Infected Di List Pertama Kita Ada Volatile Ini Adalah Zombie Yang Hanya Muncul Di Saat Malam Hari Tingkat Keagresifan Ancaman Maupun Kecepatan Volatile Berada Di Level Tertinggi Ini Menandakan Bahwa Zombie Ini Sangat Berbahaya Sekali Ayunan Tangan Mampu Menimbulkan Damage Yang Cukup Besar Kepada Player Direkomendasikan Untuk Segera Mencari Safe Zone Jika Kalian Dikejar Oleh Volatile Atau Gunakan Center UV Untuk Membuat Mereka Mundur Jenak Agar Kalian Bisa Segera Melarikan Diri Di Saat Sedang Berlindung Dari Sinar Matahari Dan Mencari Bayangan Volatile Akan Selalu Mengabaikan Player Meskipun Kalian Sudah Menyerang Nya Jika Kalian Dikejar Oleh Volatile Kemudian Waktu Beranjak Pagi Kalian Akan Melihat Volatile Tersebut Mati Dikarenakan Sinar Matahari Sebelum Mereka Berhasil Sampai Ketempat Gelap Mutasi Atau Evolusi Selanjutnya Kekuatan Setara Zombie Demolisher Next Kita Ada Bolter Ini Adalah Zombie Yang Dilumuri Cairan Hijau Dan Sebenarnya Tidak Terlalu Mengancam Dikarenakan Bolter Akan Lari Dengan Sangat Cepat Jika Terlihat Oleh Player Kemampuan Bolter Adalah Mengundang Zombie Volatile Jadi Jika Kalian Menjumpai Zombie Bolter Cara Terbaik Adalah Menghindarinya Cairan Hijau Yang Ada Di Tubuh Bolter Bisa Kalian Gunakan Untuk Racun Jika Dioleskan Ke Senjata Melee Atau Pisau Menangkap Zombie Bolter Adalah Hal Yang Sangat Menantang Meskipun Kalian Berhasil Menyelinap Diam-diam Dan Membunuh Bolter Di saat Bolter Mati Dia Akan Mengundang Zombie Volatile Ke Arah Kalian Jadi Paling Tidak Siapkan Fire Cracker Untuk Pengalih Perhatian Supaya Kalian Bisa Melarikan Diri Zombie Yang Memakan Umpan Hasil Eksperimen Dari Dokter Zere Oke Sekian Aja Dulu Untuk Video Kue Kali Ini Sampai Jumpa Lagi Di Video Selanjutnya